halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya lor tadi ceritanya gini lor sedikit cerita dulu ya lor nah kita ngopi dulu ngopi dulu lah lor seger lor kali ini tuh saya akan sedikit mereview tentang OCL ini ya si super kecil ini ya super dasat ini kemarin ada yang WA masuk beberapa kawan-kawan itu ada yang kesulitan atau membuat seperti ini tapi tidak bunyi ya lor bahkan kemarin infonya itu outputnya ini sama dengan tegangannya padahal disini nilai komponen sudah betul ya lor semua bisa digunakan apa namanya semua bisa bisa normal harusnya kan gitu karena nilai-nilai ini semuanya bener seperti ini seperti ini ya mungkin ada beberapa itu mungkin di komponen ya kualitas komponen mungkin sedikit mempengaruhi juga sih gitu ya lor oke pertama saya akan jelaskan untuk ini semua TRTR sama sama seperti yang ada di nilai disini semuanya sama 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 begitu ya lor nah terus kapasitor mungkin ada ada kesalahan mungkin di kapasitor ini mungkin ya kawan-kawan ya kapasitor disini ini 100 pf ini 15 pf ini 15 aman 15 juga saya pakai 15 juga disini saya gunakan 103 disini saya gunakan 472 ini 22 di kelihatannya 22 seperti itu pastikan kapasitornya ini ya kapasitor-kapasitor ini ya sangat penting gitu buat kemarin yang mencoba untuk ngisi PCB nya ini hehehe kekatannya tidak bunyi ya mungkin itu yang putih perhatikan nilai-nilai kapasitor ini ya gitu ya lor jadi emasnya kemarin tuh kalau ada PCB seperti ini ya beli PCB seperti ini atau banyak lah PCB PCB seperti ini gitu tapi dia buat tidak bunyi gitu gak bisa bunyi lah makanya ini loh gak jelasin disini emasnya itu minta dibuatkan videonya ya weh tak buat ke video ini seperti ini ini lor oke coba kita review kita tes terus lagi tegangan tegangan kamen aku kurang tidak woyoh spin lah tegangan negatif ini untuk positif ini untuk positifnya segitu ya oke ini multi ku biar kelihatan biar kelihatan biar kelihatan kelihatan ya nah gitu ya oke ini agak tak tarik kesini entah pegangin woyoh tapi nanti nek meh muter biasa nah itu oke lor disini saya gunakan tegangan berapa kita cek ya lor kelihatan ya 53 volt DC ini untuk yang positif disini untuk yang negatifnya ya seperti itu nah ini ini saya supi di 52 ini aman ya komponen tidak ada yang panas semuanya aman yuk tak naik kiri supli nese oke lor wah kameranya ngedang ngedangnya lor oke lor kita nyalakan ini tegangan sudah saya adjust menjadi berapa teks 83,5 83 volt DC ini untuk yang positif dan disini untuk yang negatifnya ya 83 ya aman semuanya tidak ada yang hangat tidak ada yang panas ya ini untuk BD ini TR biasnya ini disitu ada tulisannya on HS berarti ini harus tempel ke di pendingin gitu guys oke ini saya supli masih di 83 ya oke sekarang yang perlu kita kita cek disini adalah nah disini disini lor ini untuk ini ya contohnya ini untuk bias bias saya ngeblur nah disini ada B plus ground out outnya ini nanti ke emitternya kemudian ada B min nah kita perlu cek biasnya ya di ini di basis plus dan basis min ya bias plus bias min nya kita cek normal enggak bisa di adjust enggak kemudian di outputnya ini ini adalah DCO nya kita cek juga karena VR2 disini yang disini untuk setting bias kemudian yang disini untuk eh DCO nah gitu lor kalau apa ya lor tak buatin video kayak gini lor wah ya gak apa-apa wes bahkan saya gini lor saya kepikiran untuk bagi-bagi kit ini lor kit mungil ini saya pengen bagi-bagi kit ini karena saya baru tahu ternyata subscribe saya itu sudah hampir 10.000 ya hampir 10.000 nah di saat 10.000 ini saya ada rencana untuk bagi-bagi eh apa ya kebahagiaan bagi-bagi kebahagiaan nah saya kepikiran untuk bagi-bagi kit ini lor kayaknya seru ya lor nanti buat sing buahnya terus dibagi-bagi ya lor nah ini contohnya ini sudah ada berapa nanti dibagi-bagi wes gitu ya lor makanya untuk dulur-dulur jangan lupa subscribe-nya ya yang buat yang nonton channel eh yang nonton video ini yang nonton video ini yang baru gabung dengan channel saya jangan lupa untuk subscribe ya karena subscribe itu gratis dan besok insyaallah di 10.000 subscribe saya akan bagi-bagi kebahagiaan ya tapi saya baginya kit-kit seperti ini kayaknya nanti saya punya ide untuk bagi-bagi kit yang imut-imut ini ya gitu nah nanti seperti apa penerapannya untuk untuk kita bagi-bagi ya nantilah kita pikirkan dulu jadi bisa bagi-bagi kit seperti ini mungkin ya kemudian ada apa ya ini 506 506 ini juga boleh nanti kita bagi-bagilah tapi karena ini kit-kit rumahan-rumahan seperti ini jadi nanti apa ya buat yang butuh saja lah buat yang butuh saja nanti kita kita apa ya buat suatu acara atau peraturan seperti apa gitu jadi buat yang butuh saja yang butuh saja nanti kita bisa mungkin bisa ikut ikut daftar untuk diundi jadi jadi pemenang atau mendapatkan kit seperti ini kit-kit seperti ini ya nanti bagi-bagi yang wakil ya biar banyak yang dapat gitu lumayan lah jadi untuk yang tidak butuh kit-kit seperti ini ya nanti tidak usah ikut gitu ya jadi nanti kita buat acaranya itu buat yang mau dapat ini bisa ikut acara gitu ya jadi nanti kita undi gitu kalau tidak butuh ya tidak usah ikut gitu karena tidak semua butuh ini lebih ke apa ya pemula-pemula saja dan yang telah mengikuti saya di YouTube terima kasih banyak kali lagi untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan mudah-mudahan bisa terus mengikuti perkembangan channel saya atau video-video yang akan saya bagi tuh kawan-kawan semua gitu ya guys oke kita kembali kesini nah setelah kita tinggal ngobrol-ngobrol lama sekali dan disini saya tidak mematikan ya duple masih di 83 kelihatan ya ini yang ini yang yang negatifnya masih di 8 masih ke suple dari tadi sambil tak tinggal ngobrol-ngobrol tadi ya lor dan komponen semua aman gak ada yang panas normal jaya gitu guys nah sekarang kita cek untuk intinya yaitu untuk bias bias nah untuk setting bias itu gini guys sebaiknya untuk DCO nya ini di nolkan dulu ya nah ini ini DCO nya sudah 0 0 0 0 ini sudah bagus sekali gak gitu ya tak kesini gitu ya nah ini di nolkan dulu untuk DCO nya dibuat dibuat sekecil mungkin lah kalau gak bisa nol yang penting bisa sekecil mungkin lah gitu ini dibuat sekecil mungkin baru nanti di setting biasanya gitu coba kita putar sedikit oke oke coba kita putar lagi sekecil goyang goyang nah seperti ini kelihatan sekali untuk DCO dari voltase nya ini sudah 0 0 0 0 0 ya toh nah sekarang kita cek untuk bias nya ini untuk bias plus disini ya ini bias plus nya 350 mili ini bias plus kemudian disini bias min nya 350 mili sama ya lor ini untuk bias min ini untuk bias plus output atau DCO nya nah seperti itu ya tau kelihatan ya mudah ya nah kalau mau adjust ya ini tinggal untuk bias nya kalau kita mau adjust ya ini tinggal diputar saja saya pegangi airing ke kita lor biar kelihatan kita adjust bias nya set nah sampai 400 coba oke oke nah oke ini bias plus nya 400 mili volt bias min juga 400 mili volt ya tadi adjust bisa nah tandanya kalau ini beres ya kalau bias nya bisa disetting bisa naik bisa turun ya berarti driver ini normal driver yang dengan rakit itu normal gitu lor nah begitu juga untuk DCO nya DCO nya ya harus bisa seperti ini 0 0 0 0 0 0 gitu ternyata nah untuk bias ini yang bisa dinaikkan turunkan suka-suka coba kita turunkan ini dia 400 kita turunkan nah oke aduh kita turunkan kita turunkan lagi sampai mentok 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 dari VR trimpot nya ini ini di 145 mili volt ini untuk bias nya paling rendahnya dari trimpot 501 oke ya ta terus ini nah 100 untuk bias main nya ini bias plus nya sama lor ini untuk DCO nya ya ta gampang toh nah bunyi-bunyi lor bunyi kok ini kok oke lor ini setelah saya kasih final untuk driver ini ya setelah kita kasih final ini adalah coba kita play musik nya ini untuk input nya ya input dari HP coba kita putar iya lor ini untuk miclop click on saya taruh sini ya kita putar chain nya oke lor seperti itu ya suaranya lumayan ya lor ini juga cuma HP ya cuma HP saja pakai tumutun kontrol HP ini langsung nyolok ke sini ini potensio nya ini clip on ini ini nah ini karena yang padahal clip on ini sifatnya dia kalau suara agak jauh itu kurang pekah karena dia lebih fokus berdeketin dari sup supaya suara yang dari jauh itu enggak masuk semua dalam video ini video ini kan gitu makanya pakenya clip on nah ini tak jauh kayak aja segini meninus suaranya udah berkurang jauh sekali ini taruh sini terimakasih semuanya kawan-kawan dan nyimak dan semoga menjadi solusi buat kawan-kawan juga sampai disini dulu karena sudah waktunya sholat lagi ya sudah terdengar suara dan begitu oke terimakasih buat kawan-kawan semua jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik yang akan saya upload di channel saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses